Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama mata kuliah basis data ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai dasar-dasar basis data terlebih dahulu. Ada pun referensi buku yang saya gunakan dalam mata kuliah basis data ini, diantaranya buku dengan judul A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 3rd Edition, yang ditulis oleh Kanoli pada tahun 2001, dan buku Database System Concept, 4th Edition, yang ditulis oleh Kort dan kawan-kawan pada tahun 1991. Lalu dalam mata kuliah ini kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara file tradisional atau database tradisional dan file manajemen basis data. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep basis data dan istilah yang termasuk di dalamnya. Mahasiswa dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian apabila menggunakan file manajemen basis data. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menyebutkan para pengguna basis data. Jadi contoh penggunaan basis data itu diantaranya ada di bank. Contohnya data pengelolaan data nasabah, lalu ada juga data akunting bank, dan semua transaksi perbankan itu menggunakan database. Sementara di bandara, basis data digunakan untuk pengelolaan data reservasi, reservasi pesawat mungkin ya, lalu penjadualan pesawat juga, dan lain sebagainya. Ada pun penggunaan, contoh implementasi penggunaan basis data pada setiap sektor, diantaranya sebagai berikut. Anda dapat membacanya di slide yang saya bagikan. Jadi contoh seperti ini. Terdapat dua sistem. Yang pertama adalah sistem yang menampung data mahasiswa, atau sistem informasi mahasiswa. Dia memiliki satu buah database. Database itu tersimpan dalam bentuk file, yakni file mahasiswa. Berikut, juga ada sistem informasi untuk menyimpan mata kuliah. file yang disimpan pun dalam bentuk file gitu ya. Datanya disimpan dalam bentuk file, yaitu file mata kuliah. Namun, di program atau sistem mahasiswa ini, ternyata dibutuhkan juga data mata kuliah. Sehingga si sistem mahasiswa ini, dia mengambil dua buah file. Yang pertama, file mahasiswa, dengan atribut sebagai berikut, atribut NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir, serta file mata kuliah, dengan atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Padahal, kedua sistem ini bisa disatukan, atau di-march. Jadi sistem mahasiswa, dan sistem mata kuliah, oh, maaf, maksud saya database-nya dapat di-march. Jadi sistem yang berbeda, sistem mahasiswa, dan sistem mata kuliah, dia dapat mengambil satu database yang sama, atau satu file penyimpanan yang sama, dan dapat saling terintegrasi. Jadi tidak perlu membuat dua buah file penyimpanan seperti ini. Itulah kelemahan dari sistem pemrosesan file. Jadi yang pertama, dia belum terintegrasi. Yang kedua, dia masih menyimpan data itu dalam bentuk file. Sehingga pemrosesan atau pengolahan datanya itu lebih sulit. Misal file-nya itu disimpan dalam bentuk CSV. Sehingga kita perlu menggunakan aplikasi Microsoft Excel, misalnya untuk membuka, atau untuk melakukan operasi di file CSV-nya tersebut. tidak dapat dilakukan operasi dasar seperti mencari nama, ataupun mencari alamat, npm, dan lain sebagainya, di dalam sistemnya. Tapi kita harus mencari itu di dalam file Excel-nya tersebut. Itu sangat ribet sekali ya. Nah, ada pun kelemahan sistem penyimpanan file tadi, diantaranya. Jadi file penyimpanan file itu timbulnya data rangkap. Contoh tadi. Di sistem mata kuliah, dia sudah ada tabel mata kuliah. Dan di sistem mahasiswa, dia ada juga tabel mata kuliah juga, atau file mata kuliah juga. Padahal kedua file ini adalah file yang sama. Namun, si sistem, dia membuat dua buah file tersebut, meski isi dari file-nya itu sama. nama mata kuliahnya itu sama. Rekod-rekod yang ada di dalam situ sama. Lalu, kesukaran dalam mengakses data. Jadi yang sudah tadi saya jelaskan, dia dalam mengakses data itu susah. Jadi apabila file itu CSV, kita harus membukanya dengan Microsoft Excel. Kita harus beli dulu aplikasi Excel-nya. Atau mungkin kita harus install dulu. Lalu, data terisolir. Jadi data terisolir, apabila sistem itu diganti, misalnya kita mau pakai file si mahasiswa ini di sistem lain. Nah, sistemnya itu belum tentu kompatibel dengan si file data simpanannya tersebut. Jadi datanya terisolir. Hanya dapat diakses oleh sistem itu saja. Lalu, masalah pengamanan juga. Biasanya di sistem penyimpanan file itu, dia hanya di-secure atau diamankan dengan password filenya saja. Jadi nanti file si CSV-nya atau file si database-nya itu, .db-nya itu, dia hanya dikasih password saja. Tanpa adanya autentifikasi seperti user dan password pada RDBMS pada umumnya. Lalu juga data dependensi, data dependensi, jadi datanya itu ketergantungan. Datanya ketergantungan dari input-inputan yang ada pada sistem sebelumnya. Sehingga apabila si datanya ini di-input oleh sistem lain, maka akan timbulnya kekacauan. Unkonsistensi data. Nah, solusinya, jadi kedua sistem tadi, sistem informasi mahasiswa dan sistem informasi mata kuliah, dia membuat satu buah penyimpanan menggunakan database, di mana terdapat dua buah program atau sistem informasi di sini, aplikasi mahasiswa dan mata kuliah. Keduanya terintegrasi ke satu database atau satu penyimpanan yang sama, yakni menggunakan basis data universitas. Di mana ada basis data universitas tersebut juga memiliki tabel. Tabel diantaranya ada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah yang memiliki atribut-atribut yang sama, seperti file-file yang tadi sudah saya jelaskan pada sistem penyimpanan file. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan DBMS di sini? Jadi, DBMS di sini adalah seperti sistem manajemen sistem yang mengatur databasenya. Jadi, dia si DBMS ini fungsinya itu untuk melakukan operasi-operasi atau untuk melakukan manajemen di databasenya. Misal, saya akan mencari mahasiswa dengan nama Firza. Nah, saya dapat mencarinya di DBMS atau saya dapat melakukan operasinya untuk mencari mahasiswa bernama Firza itu di DBMS ini. Sehingga saya tidak perlu membuka file basis datanya dan melakukan pencarian secara manual. Jadi, seperti search di Google. Lalu, konsep dasar basis data. Jadi, konsep dasar basis data yang pertama tentunya adalah data. Jadi, data itu adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, mahasiswa, ataupun pembeli. Nah, bisa juga data itu berbentuk barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan lain sebagainya. Di mana data-data tersebut direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, ataupun kombinasinya. Pada umumnya, data yang disimpan di database itu berbentuk angka, huruf, simbol, teks, dan gambar. Biasanya. Gambar pun biasanya dalam bentuk teks juga. Dia dalam bentuk path atau mungkin dalam bentuk base 64. Nah, lalu, apa yang dimaksud dengan basis data? Jadi, di sini basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Jadi, bisa dibilang basis data itu adalah data yang dikumpulkan dan data yang saling terintegrasi satu sama lain untuk satu kebutuhan tertentu. Dan tadi yang sudah saya jelaskan, apa itu DBMS, Database Management System, adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke basis data. Jadi, apabila teman-teman mau menambahkan data ke basis datanya, menghapus, mencari, dan lain sebagainya, itu melalui DBMS atau Database Management System. Dan yang terakhir, apa itu sistem basis data? Sistem basis data itu adalah sistem yang terdiri dari basis data, DBMS, dan program aplikasinya. Merupakan satu sebuah kesatuan. Nah, istilah-istilah. Jadi, contohnya seperti ini, teman-teman. Contohnya user, dia mengakses aplikasi database-nya itu. Nah, si aplikasinya itu, dia akan meneruskan perintah-perintah user itu ke database management system. Misalnya, mencari mahasiswa bernama Firza. Nah, nanti si DBMS-nya ini, dia yang akan mencari ke database-nya. Mencari mahasiswa bernama Firza itu ke database-nya. Jadi, istilah yang pertama ada enterprise. Jadi, enterprise itu suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan lain sebagainya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh data operasional data keuangan, data mahasiswa, data pasien. Jadi, sesuai dengan namanya, enterprise itu adalah perusahaan atau induk dari organisasinya. Jadi, database itu dia diperuntukkan untuk organisasi apa, apakah untuk universitas, bank, rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi, dia sebenarnya ini sedikit abstrak nanti di contoh database-nya. Karena si enterprise ini bukan contoh konkret dari bagian-bagian database. Jadi, dia hanya semacam konsep saja. Nah, lalu ada lagi namanya entitas. Nah, entitas ini merupakan suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya, entitas dalam lingkungan bank terdiri dari ada nasabah, simpanan. Lalu, di universitas contohnya ada mahasiswa mata kuliah. Jadi, kalau di database ini, biasanya si entitas ini direpresentasikan dalam bentuk tabel. Jadi, entitas itu adalah tabel. Jadi, secara umum, database itu adalah kumpulan-kumpulan tabel yang saling terintegrasi. Nah, si entitas ini adalah bentuk tabelnya. Misal, ada tabel mahasiswa. Dia terintegrasi dengan tabel mata kuliah, dan lain sebagainya. Nah, nanti ada lagi di pertemuan kedua, kita akan belajar mengenai IRD, atau Entity Relational Diagram. merupakan sebuah konsep untuk menggambarkan relasi atau bentuk database yang dibuat oleh sistem analis, biasanya lalu diimplementasikannya oleh si database administrator, database engineer, maupun si programmer. Nah, lalu yang kedua ada atribut. Atribut itu adalah elemen data. Jadi, contohnya tadi di tabel mahasiswa, dia ada atribut nama. Nah, nama itu adalah bagian dari si tabelnya tersebut. Atau karakteristik dari satu entitas. Contohnya, gimana siswa ada atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Contohnya, dan si atribut ini biasanya dia memiliki tipe data. Contohnya di sini nilai data untuk si nama itu biasanya dia far character. Untuk tanggal lahir biasanya tipe datanya ada data. Atau mungkin untuk IPK biasanya dia datanya float atau integer. Sama halnya dengan bahasa programan. Lalu, istilah yang lainnya ada kunci elemen data atau key data element. Atau tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasi entitas dari satu kumpulan entitas. Jadi, si key ini adalah hal yang terpenting dari tabel tadi. jadi si key itu adalah satu atribut yang menjadi pembeda antar record satu dan record yang lain. Contohnya mahasiswa. Mahasiswa itu key-nya itu adalah nomor induk mahasiswa NIM. Tidak mungkin kan mahasiswa yang berbeda memiliki NIM nomor induk mahasiswa yang sama. Jadi, kunci elemen data itu pasti unik. mungkin kalau nama kita bisa ada mahasiswa nama yang sama. Misalnya, mahasiswa satu namanya Budi A. Mahasiswa kedua namanya Budi B. Itu dia sama-sama Budi. Jadi, tidak unik. Jadi, yang dijadikan kunci pada tabel base data itu adalah atribut yang unik. Contohnya, di sini entitas mahasiswa yang punya atribut NPM. Nama, alamat, tanggal lahir menggunakan kuncinya itu adalah NPM-nya. Mungkin kalau kita lihat di KTP. KTP itu yang unik adalah NIK-nya, nomor induk keluarga negaraannya. Nah, lalu yang terakhir ada record data. Jadi, record data itu adalah kumpulan isi elemen data yang berhubungan. Jadi, record data itu lebih ke isinya, isi dari si tabelnya. Contohnya, kumpulan atribut NPM, nama alamat, tanggal lahir dari entitas. Misalnya, si NPM-nya 1020123, namanya Sulaiman. Dia alamatnya di jalan Sirsak, Jakarta, dan tanggal lahirnya 8 Maret 1983. Nah, ini adalah contoh dari basis data. Jadi, misalnya di sini saya memiliki basis data enterprise-nya universitas ya, di mana basis data ini dia memiliki dua buah tabel. Tabel yang pertama ada tabel mahasiswa, dan tabel yang kedua adalah mata kuliah. yang disebut dengan entitas ini adalah mahasiswanya nih, satu tabel ini. Ini adalah entitas mahasiswa. Lalu yang disebut dengan atribut itu adalah kolom-kolom yang ada pada tabel-tabelnya. Contohnya, di sini NIM, nama, fakultas, prodi, IPK. Nah, ini adalah atributnya. Dan yang dimaksud dengan record tabel adalah isi dari si tabelnya tersendiri. Contohnya di sini mahasiswa bernama Faizah Syatir dan mahasiswa bernama Firzatullah. Ini adalah contoh record dari tabelnya di sini ya. Atau mungkin di tabel mata kuliah recordnya ada mata kuliah basis data dan data mining. Nah, ini record itu ada satu kesatuan ya. Jadi, bukan hanya namanya saja. Namun, record itu satu kesatuan, satu row atau satu baris ini dari NIM, namanya, fakultasnya, prodi-nya, IPK-nya itu adalah satu record. Itu dikatakan satu record. Sedangkan key elemen itu adalah atribut yang unik. Atribut yang menjadi pembeda antar recordnya. Contohnya di sini mata kuliah basis data dan data mining memiliki kode yang berbeda. Mungkin saja namanya sama, data mining, data mining, namun memiliki kode yang berbeda. Data mining satu, data mining dua. Nah, jadi yang dijadikan key elemen adalah atribut yang sudah pasti unik. Contohnya di sini semester, mohon maaf, ini saya salah tulis, FTKI harusnya semester tiga. Itu dia, mata kuliah di semester tiga kan lebih dari satu ya. Maksudnya, record si, atau kolom si semester itu mungkin yang isinya tiga lebih dari satu. Sedangkan si kode itu pasti satu yang nilainya 14056110. lalu keuntungan sistem basis data yang pertama terkontrolnya kerangkapan data. Jadi, tidak mungkin ada data yang duplikat atau data yang rangkap. karena sudah adanya si key elemen tadi. Ya, mungkin nanti si nama mata kuliah atau semesternya sama. Namun, dia si kode mata kuliah itu berbeda. Apabila terjadi hal tersebut, maka database dianggap memiliki record yang berbeda, tidak duplikat. Kecuali si kodenya sama, namanya sama, dan semesternya sama. Dan itu tidak mungkin. Si database pasti akan memberitahukan bahwa record tersebut duplikat atau rangkap. Terpeliharanya keselarasan konsistensi data. Jadi, biasanya kalau tanggal lah, ya kan dia bisa ditulis 1 April 1995 atau juga bisa ditulis 1 04 1995. Nah, itu adalah contoh dari penulisan unkonsistensi pada tipe data dead. Namun, dengan penggunaan sistem database data, biasanya penyimpanannya itu sudah diformulakan. Jadi, misalnya menyimpan tanggal itu sudah pasti 1 strip 04 1995. Jadi, dalam satu tabelan yang sama, record penyimpanan itu formatnya itu pasti sama. Lalu, data dapat dipakai secara bersamaan atau shared. Itu yang tadi ya. Jadi, datanya dia dapat digunakan pada beberapa sistem informasi. Contohnya di sini, semiforasi mahasiswa dan mata kuliah, dia dapat menggunakan database yang sama, tabel mahasiswa dan mata kuliah. Lalu, dapat diterapkan standarisasi. jadi contohnya seperti penanggalan tadi, jadi kita bisa memberi standarisasi. Misalnya, standarisasinya si kode mahasiswa, dia diawali dengan huruf kapital G, misalnya, atau dengan huruf kapital A. Kita dapat memberi standarisasi seperti itu. Lalu, keamanan data terjamin, tentunya, di basis data untuk melakukan suatu proses penyimpanan, penghapusan, atau pencarian di basis data, kita harus melakukan login terlebih dahulu, maupun itu sistem, ataupun si administrator-nya tersendiri. Kita harus memiliki user yang valid dan autentifikasi yang benar. Terpeliharanya integritas data, pastinya, karena tadi, apabila data tidak unconsisten, maka si database biasanya menampilkan pesan unconsistensi data, lalu terpeliharanya keseimbangan dan data independence. Jadi, datanya itu independence, datanya itu dia tidak tergantung oleh sistem informasi lain. Jadi, apabila kita sudah memiliki satu database ini, misalnya database universitas, kita ingin mengubah atau mengganti si sistem mahasiswa ini. Nah, kita tidak perlu lagi memikirkan si database ini, karena si database ini juga sudah pasti bisa digunakan di sistem lain. Jadi, datanya independen, dia tidak terikat dengan satu sistem saja. Nah, ada pun kelemahan sistem basis data, diantaranya basis data itu memerlukan tenaga spesialis, biasanya disebut dengan data engineer atau database analis biasanya. Namun, di beberapa kasus, biasanya yang mengerjakan basis data ini adalah programmer ataupun senior programmer ataupun analis. Lalu, yang kedua, basis data itu kompleks, tidak seperti penyimpanan berbasis file tradisional tadi, jadi si basis data ini dia memiliki banyak tabel, biasanya terintegrasi satu sama lain, jadi database-nya apa, penyimpanan itu kompleks sekali. Memerlukan tempat yang besar, benar sekali nih, kalau misalnya kita tadi menyimpan file tradisional, kita mungkin menyimpannya dalam bentuk csweek, bisa kita simpan dalam bentuk di hard disk saja misalnya. Namun, beda halnya dengan base data, biasanya base data itu dia disimpan dalam sebuah server. Teman-teman mungkin kalau nonton film social network ataupun nonton film hacker-hacker gitu, jadi biasanya kan dia ada satu ruangan khusus, yaitu satu ruangan yang disebut dengan ruangan server, biasanya itu ruangan yang menyimpan data-data atau basis data pada suatu sistem gitu. Lalu, basis data juga mahal, pastinya basis data itu mahal selain memerlukan tenaga spesialis, lalu memerlukan perangkat khusus juga seperti server, basis data juga biasanya ada DBMS atau database management system yang dia berbayar seperti Oracle, dia tidak free gitu, tidak open source. Lalu, ada pun pengguna basis data diantaranya ada sistem engineer, pastinya, database administrator dan end user. End user itu seperti kita, misalnya kita mau daftar Facebook, kita adalah end user Facebook. Contohnya, kita menggunakan basis data, pada saat daftar Facebook, kita memasukkan nama, tanggal lahir, password, dan lain sebagainya, yang nanti akan disimpan di database Facebook. Jadi, kita juga adalah pengguna basis data Facebook, bisa dibilang. Oke, pertemuan kali ini saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan langsung di grup WhatsApp. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!